selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kebetulan di tempat kami kami melihara ikan koi dan mele jadi kami menggunakan air kolam karena ini sudah banyak mengandung nutrisi air ini gunanya untuk mempercepat agar MSG ini cepat larut sampai ke akar tanaman dan terserap oleh tanaman selamat menikmati 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 lalu kedua kemarin tingginya kira-kira mencapai 10 sampai 12 cm rata-rata ini tanaman pak coy ini sekarang sudah mencapai sekitar 15 cm 15 sampai 16-17 cm ini karena memang di sini kami tanaman di sini cukup padat dan yang sempit dan cukup padat maka untuk antisipasi ini sama penyakit ini sudah mudah sekali terserang, tertular, maka kami antisipasi dengan air larutan bawang ini saya sudah siapkan air larutan bawang teman-teman ini sudah cukup umur untuk dipanen memang tidak terlalu besar karena ini satu bakulnya ada 4 tanaman ada 4 tanaman pakcoy seperti ini ini daunnya sudah kelihatan tampak hijau sekali segar dan kuat dan insyaallah ini akan saya panen sekarang ini sudah cukup umur saya ambil daun bagian luar dengan sistem panen seperti ini insyaallah kita bisa memanennya berkali-kali kalau yang ini ini satu potnya satu bakulnya ada 5 tanaman ini tapi insyaallah semuanya pertumbuhannya merata beratnya sama rimbun hijau kuat kalau ada ini seperti ini saya ambil sekalian ini akan kami jadikan kompos ini kalau disini ini di dalam pot ini ini tidak sengaja tumbuh tanaman pupaya ini nah ini sengaja tidak kami pindah karena sembari menunggu ini masa hidup tanaman pakcoy ini habis nah ini sudah tumbuh besar dan sudah siap dipindah kanan sawi pakcoy pakcoy iya ini daunnya sudah siap dimasak jadinya dipanen mau ikut iya dong ini ya potong yang potong itu ambil ya akhirnya lagi bangun tidur tuh langsung panen sawi bangun tidur ya bangun tidur ya ambil aja mau ambil yang mana ya ambil ayo ya pintar bangun tidur ku terus panen panen apa panen pakcoy pakcoy daun apa daun sawi oh sawinya kenapa sudah cukup umur jadinya harus dipanen buat dimasak oh dimasak sama 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 umi lagi nyiapin bumbunya lagi oh iya sini ya sini ya aduh gimana ini aduh gimana coba iya pintar jatuh jatuh iya iya teman-teman selain tanaman papaya disini juga ada ini tanaman tomat yang tidak sengaja juga sama ini nanti akan kami pindahkan setelah sawinya masa hidup sawinya habis habis nah kira-kira seperti ini ini setelah kami pangkasi kami panen ini terlihat bekasnya bekas potongannya nah seperti itu kami sisakan beberapa daun ini 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 kalau yang diatasnya ini ini adalah tanaman kangkung yang khusus dengan metode celup ini khusus nutrisinya adalah pupuk organik cair urin kelinci kalau yang ini pupuk organik cair dari air tujuan beras atau lori kalau yang ini ajinomoto cukup ajinomoto mungkin terlihat sekali memakai ajinomoto itu daunnya lebih hijau jadikan satu ini ini daun-daun yang sudah jelek kuning kemudian rusak ini akan kami jadikan kompos ini adalah kompos dari daun-daun kering dan sampah dapur yang sudah siap digunakan sudah jadi kami buat sendiri akan kami kaburkan pada dari kacau seperti ini kira-kira nah sekarang karena ini pagi hari waktunya nyiram sekalian saya siram secukupnya saja nah ini adalah contoh sawi yang tadinya daunnya sudah rusak kemudian kami rutin membelinya ajinomoto dan sekarang sudah terlihat kebedaannya teman-teman ini pak caunya sejak panen pertama yang kemarin ini sudah beberapa hari sudah rimpun lagi bekas-bekas ini kemarin bekas pemangkasan panen yang pertama masih terlihat insyaallah ini nanti sore akan kami panen lagi yang kedua bisa teman-teman lihat ternyata dengan pemakaian menggunakan ajinomoto setiap minggunya tanaman terlihat supur ini daunnya lebih hijau kuat lebih kuat dan ini terlawat ya sehat teman-teman demikianlah informasi yang dapat kami bagikan semoga bermanfaat dan jangan lupa setiap aktivitas kita kita iringi dengan doa kepada Tuhan yang mahasiswa sekian dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati